Halo pemirsa, bersama saya kembali Ira Porjan Youtube Channel Di video saya hari ini, saya akan berbagi tips dan cara membuat baju tie-dye yang lagi viral Yuk pemirsa lihat ada bahan apa saja yang akan saya gunakan dan bagaimana cara saya membuat baju tie-dye sampai selesai Pemirsa, sebelum saya menyebutkan jenis bahan-bahan yang akan saya gunakan Pemirsa harus lihat, ini baju yang dulu saya wantek tidak satu bulan yang lalu, warnanya masih tetap bagus Nah itulah pemirsa kelebihan kalau kita wantek baju dengan cara yang benar dan juga dengan cara yang sabar, pasti hasilnya juga akan bagus Nah pemirsa disini saya sudah sediakan bahan-bahan yang akan saya gunakan hari ini untuk membuat baju tie-dye-nya yaitu ada baju kaos yang warna hitam polos ini saya sudah sediakan kemudian ada juga baju warna putih warna putihnya ini tidak putih polos tapi nanti tulisan ini tidak akan berpengaruh terhadap kewarna yang akan saya gunakan Nah bahan yang lainnya tentunya yaitu saya menggunakan atau membutuhkan by clean, yang ini by clean-nya akan saya tuangkan pada baju yang warna hitam kemudian tentunya kita juga membutuhkan one tag atau pewarna baju hari ini saya akan menggunakan untuk baju putihnya dua warna berbeda yaitu warna biru dan juga yang warna ungu pemirsa bisa menggunakan warna keinginan masing-masing dan tentunya juga kita membutuhkan botol disini saya sudah menyediakan tiga botol yang satu akan saya isi untuk by clean-nya dan yang satu untuk warna biru serta satunya untuk warna ungu nah rahasia kenapa baju saya tetap berwarna masih bagus warnanya seperti ini yaitu rahasianya harus menggunakan garam garam ini fungsinya untuk menetralisasi pewarna yang kita gunakan nah pemirsa sekarang mari lihat langkah demi langkah bagaimana cara saya membuat baju tie-dye sampai selesai ini dia pemirsa semua bahan-bahan yang saya sebutkan tadi untuk lebih jelasnya pemirsa bisa lihat disini ada by clean ada tiga botol kosong kemudian ada garam ada one tag atau pewarna baju dan juga tentunya baju kaos yang satu hitam dan yang satu putih sekarang saya akan mulai melakukan proses membuat baju tie-dye-nya yang pertama saya lakukan yaitu akan saya rebus ini pewarna yang warna ungu lalu akan saya masukkan garam masukkan 2 sendok teh garam dan saya akan rebus sampai pewarna ini mendidih baru akan saya masukkan ke botol dan sambil menunggu pewarna ini mendidih saya akan meningkat bajunya dengan karet sekarang akan saya kerutkan bajunya lalu akan saya ikat menggunakan karet gelang cukup dikiniin saja pemirsa saya ada melihat beberapa dari video tentang cara membuat baju tie-dye namun yang saya lihat kebanyakan yang sudah saya praktikkan itu tidak berhasil jadi saya menggunakan teknik saya sendiri atau cara saya sendiri selamat menikmati sudah seperti ini dan saya juga akan melakukan hal yang sama untuk baju yang hitamnya pewarna saya sudah mendidih dan akan saya tunggu agak dingin sedikit baru akan saya masukkan ke botol plastiknya sekarang akan saya masukkan ke warna ini ke botolnya sampai penuh akan saya tutup dan yang ini akan saya isi ke bike lane saya gunakan untuk yang warna biru akan saya lakukan setelah yang ini kering yang warna ungunya kering baru akan saya gunakan yang warna ungu sekarang akan saya tumpahkan saya tidak menggunakan banyak karena saya menggunakan dua warna yang terakhir yang terakhir saya akan saya tumpahkan nah ini akan saya tunggu selama 3 jam kalau ini sudah agak kering nanti akan saya rebuskan ke warna yang warna biru warna ini akan saya bersihkan dulu jika kita mewarnai baju dengan cara seperti ini di lantai maka akan lebih cepat dibersihkan dan sekarang akan saya masukkan ke plastik saya tunggu setelah 2 jam atau 3 jam sekarang akan saya semprotkan baiklin ke baju yang hitam bisa juga dituangkan agar hasilnya lebih bagus saya balik pemirsa bisa menggunakan sarung tangan dan sekarang akan saya bungkus menggunakan plastik juga nanti saya lihat juga hasilnya setelah 2 atau 3 jam ini pemirsa bisa lihat sudah ada perubahan warna sedikit ini dia pemirsa sekarang akan saya tunggu sampai 2 atau 3 jam pemirsa setelah 2 jam kemudian sekarang akan saya tambahkan ke warna pada baju yang warna ungu ini ini saya akan tuangkan yang warna ungunya lagi untuk yang warna birunya mungkin akan saya ganti dengan warna merah seperti ini akan saya tunggu 2 jam lagi setelah warnanya meresap baru akan saya rebus ke warna yang warna merah misalnya kalau saya kasih warna biru mungkin tidak match tapi kalau saya kasih warna merah mungkin lebih bagus dan kemudian akan saya bungkus lagi untuk baju yang warna hitam disini pemirsa bisa lihat sudah ada warna kelihatan sedikit dan karetnya sampai putus seperti ini kalau yang hitam sudah sampai buka karetnya sampai putus-putus begini selamat menikmati pemirsa hasilnya seperti ini ada warna hitamnya dan disini saya lihat ada warna abu-abu abu-abu kemudian ini yang agak yang coklat efek dari pemutihnya tadi atau dari baiklinnya sekarang akan saya cuci pemirsa pemirsa sekarang akan saya cuci baju yang warna hitam ini pemirsa bisa lihat hasilnya sedangkan yang warna putih akan saya cuci nanti belakangan soalnya saya akan masih kasih warna yang kedua yaitu warna merah ya nah ini akan saya cuci sekarang warna yang keluar hanya sedikit karena ini hanya menggunakan pemutih aja atau hanya baiklin selamat menikmati sekarang akan saya cuci muncul ini pemirsa lihat airnya sudah bersih sekarang akan saya jemuri sekarang akan saya rebus ke warna-warna merah saya akan tuangkan setengah karena saya menggunakan hanya sedikit akan saya masukkan garam 2 sendok teh 2 sendok teh dan akan saya tunggu mendidih sudah mendidih dan akan saya matikan apinya lalu akan saya tunggu agak dingin baru akan masukkan akan saya masukkan ke botol sekarang akan saya isi warna merahnya lalu akan saya lalu akan saya selamat menikmati ini secara hati-hati dan nanti akan saya ulangi dua kali dua kali selamat menikmati sekarang akan saya sekarang akan saya masukkan ke dalam plastiknya kontong plastiknya lagi mungkin saya ganti kentong plastiknya akan saya tunggu lagi selama 3 jam baru akan saya dilas setelah 3 jam kemudian sekarang akan saya dilas yang ini dan akan saya lihat hasilnya bagaimana saya lepas karetnya dulu selamat menikmati ini dia ini dia selamat menikmati selamat menikmati ini kita bisa lihat ini kita bisa lihat dan sekarang akan saya cuci selamat menikmati airnya airnya sudah bersih airnya sudah bersih dan sekarang akan saya tuangkan airnya sudah bersih dan sekarang akan saya tuangkan bisa ini dia hasil baju taidai saya hari ini sudah saya gunakan dan tulisan saya dan sekarang akan saya gunakan yang hitamnya ini dia yang warna hitamnya juga pemirsa bisa lihat saya mempunyai tiga warna dari baju warna hitam ini ada warna hitam kemudian ada warna coklat dan juga ada warna abu-abu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah itu dia pemirsa Tentang tips Dan cara membuat baju Tai-dai yang benar Dan pemirsa bisa lihat Khususnya di baju yang warna hitam ini Saya mendapatkan 3 warna yang berbeda Kemungkinan Warna dasar dari baju yang hitam ini Yaitu warna abu-abu Dan juga warna yang putih Pemirsa bisa lihat Di sini Hasilnya Sangat bagus sekali Belakangnya juga Pemirsa bisa lihat Nah semoga tips Dan cara saya membuat baju Tai-dai hari ini Bermanfaat untuk pemirsa semua Dan selamat mencoba Serta jangan lupa Video saya Di subscribe Di like Dan di komen Agar pemirsa Selalu mendapatkan notifikasi Dari video saya yang baru Selamat mencoba Dan sampai ketemu Pada episode saya yang berikutnya Sampai jumpa Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!